Dari norm itu kita ada ukuran-ukurannya kan Apa namanya Nasinya satu porsinya Ukurannya segimana Jangan asal main siuk-siuk Tapi siukannya yang memang sudah dikeukur Terus kecapnya Bukan cuma ceret-ceret Tapi bisa hanya diukur Ukuran lubangnya ini Dipotongnya berapa Terus sekali Mengucurkan gitu Tekanannya segimana Kalau itu masih mau menggunakan seperti itu Jadi idealnya teman-teman pun Yang mau memulai bisnis Saran saya Kualitas jangan ditawar-tawar Karena Saya juga kadang ketemu dengan mereka Yang sudah susah payah Membangun brand Misalnya Sudah membangun reputasi Strategi marketing sudah dijalankan Bisa jualan Tetapi produknya tidak berkualitas Kemudian ditinggalkan Ya ditinggalkan Betul Ya itu yang menyebabkan bisnis jadi tidak sustainable Karena pelangganya pergi Oke Kembali ke bisnis yang masih kecil nih Karena kebanyakan Teman-teman yang nonton di podcast saya ini Bisnisnya masih sedang mulai Nah gimana untuk bisnis yang kecil Misalnya nasi goreng Kembali ke nasi goreng itu Ketika Sepi gitu Atau sedikit Masih sedikit pelanggannya Wah konsistensi rasa Mantap Tapi begitu rame Wah Kan kadang-kadang Pas goreng itu under pressure Wah kayaknya ditunggu banyak orang ya Jadi mulai ngasal gitu Nah Gimana cara menjaga konsistensi Untuk bisnis yang Masih kecil Masih baru mulai Disinilah kita Pentingnya punya norm Oke Pentingnya punya norm Iya Pentingnya punya norm Norm Tidak bisa berdiri sendiri Ini berkaitan dengan Sistem Oke Sistem itu berarti Dalam Dalam Kalimat yang sederhana Urut-urutan Proses gitu lah ya SOP aja lah biar gampang gitu ya Oke Kalau saya mau mengukur Panjang Kan ada satuan ukurnya Sentimeter atau meter Iya Kalau mengukur berat ada satuan Kilogram atau gram Maka untuk mengukur Kualitas Kita juga perlu Oh Untuk mengukur Saya butuh Berapa lama Maka saya butuh norm Oke Jadi norm ini Bisa menyangkut Tentang Mutu Tentang Waktu Waktu Tentang Harga juga Oke Gitu Jadi Tentang BMW itu Biaya mutu waktunya Kita tetapkan menjadi sebuah norm Gitu Jadi misalnya Norm Kualitas ya Kualitas saya Nasi goreng Seperti yang sudah kita definisikan Maka kan kita Ada standar Dari norm itu Kita ada Ukuran-ukurannya kan Apa namanya Nasinya Satu porsinya Ukurannya segimana Jangan Jangan asal main siuk-siuk Tapi Siukannya yang memang sudah dikeukur Terus kecapnya Bukan cuman Ceret-ceret-ceret Gitu Tapi Misalnya diukur Ukuran lubangnya ini Dipotongnya berapa Terus Sekali Ya mengucurkan gitu Tekanannya segimana Nah Kalau itu masih mau menggunakan Seperti itu Tapi yang ideal Memang semuanya sudah berdasarkan Takaran-takaran Jadi Satu sendok makan Satu sendok apa Itu akan jauh lebih akurat Nah itu jadi Norm itu disana Diperlukan Nah dari situ kemudian Urutan prosesnya Bagaimana sih Gitu ya Nasi dulu kah Atau Minyak dulu kah Terus bagaimana Cara mengaduknya Nah ini kan Satu Satu kesatuan Oke Yang pertama berarti Norm tentukan Setelah itu baru Ngomongin sistem Atau alur Urutan-urutan kerja Dan yang ketiga adalah Orangnya Yang ketiga adalah orangnya Makanya saya Dalam berbagai macam Kesempatan Saya selalu Ulang-ulang-ulang Norm Sistem Dan orang Ini tiga-tiganya Tiga-tiganya ini ya Nah Berarti ya bisnis kecil Atau bisnis besar Tetap tiga hal ini aja Tetap Ya Jadi Selalu Ini dulu Referensinya Ini fondasi Jadi saya selalu sebut Bahwa ini adalah fondasi Kalau kita sudah punya fondasi Yang begini Maka bisnis Yang Meskipun Skalanya mungkin Masih sangat kecil Tetapi kalau tiga ini Sudah baik Maka dia Berpot Apa namanya Punya potensi Untuk dikembangkan Ribuan kali lipat Dari ukurannya saat ini Maksim Dari ukurannya saat ini Terima kasih.